terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam berjumpa kembali kali ini saya akan coba berbagi informasi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan PLC Delta di PLC Delta tipe DPP 32ES2 kita komunikasikan dengan autonic tk4 series menggunakan serial data RS485 dengan protokol modbus nanti kita ambil coba kita ambil datanya yaitu untuk setting value sama present value akan bikin program di PLC Delta pertama-tama mungkin eh kita setting dulu untuk autonic ya kita buka parameter di autonic kita pastikan dulu di parameter 4 di sini saya ini adresnya nanti 5 di address ID nya dari autonic ini nanti 5 e portrait nya 9600 kemudian parity nya yang kita pakai adalah parity non kemudian step bid nya stop bid nya 1 sorry stop bid nya 1 untuk data length nya dari autonic ini 8 ya default nya 8 tidak ada di sini ya kita kembali nanti kita coba kita setting di setting value dan kita baca data juga di present value nya baik kita sekarang masuk program eh Delta ya kita pakai software WPLsoft oke kita lihat komunikasi kita pakai serial saya di sini pakai USB to serial di COM4 kita set dulu di COM4 oke kita auto detect ya PLC nya tipanya IS2 ya COM4 oke close oke kita coba eh kita ambil dulu data yang ada di PLC ya data yang ada di PLC ya komunikasi mode dari PLC akan diambil ke PC dan coba isinya apa dulu oke ini ya isinya ya oke baik eh langsung saja ya ini kita delete dulu oke kita delete baru kita masuk untuk bikin komunikasi kita klik icon communication program oke kita pilih COM2 karena disini ya ini saya pakai disini ada dua komunikasi ya untuk S8485 nya ada COM2 sama COM3 ya saya pakai COM2 ya saya pakai COM2 2 wire oke saya pilih COM2 kita next oke di sini kita load nya pakai M1.0.2 K1.0.2 Oke, di sini muncul, kita hanya menambahkan ya, mungkin di sini saya tambahkan, kita klik kanan, M1.1.20 ini adalah komunikasi untuk Modbus protokolnya, sebenarnya enggak pakai ini juga enggak masalah, biasanya saya pakai. Oke, saya inset lagi, kemudian saya pakai move k100 ini, timing untuk timeout ya, timeout error-nya, untuk timeout error-nya dari Modbus, kita pakai 100 milisecond. Oke, lanjut, di sini baru saya bikin untuk pembacaan di autoniknya, kita pakai M1.0.1.2, sorry, saya pakai trans facing edge, M1.0.2, ya, ini nanti sebagai, refleks untuk 100 milisecond, untuk seperti flipflop ya, ini saya pakai untuk pembacaan, inskrimen, misal saya simpan di D1, ya, inskrimen, oke, ini always on, sorry, always on, kemudian saya pakai data compare, jika D1 sama dengan K1, ya, maka dia akan, nah, di sini mode bus read-read-nya, K5 adalah ID dari autonik tadi, ya, dari ID-nya kan tadi, nomor 5, kemudian function yang kita pakai, semisal kita rate data ya, jadi rate setting value dari autonik, kita pakai function 6, ya, seperti ini di sini, function 6, nah, ini rate single register function, kita milihnya di sini, ya, setting sv set value, hexanya adalah 0, 0, 0, 0, 0, untuk address-nya, oke, di sini berarti function, nah, ini, function key-nya, ya, kita pakai rate single register, ya, function 6, oke, H6, kemudian alamat yang D7 adalah hexa 0, 0, 0, 0, kemudian address register yang akan kita tulis, ya, misal saya di D500, misal ini, kemudian panjang yang kita tulis mungkin hanya satu saja, satu data, ya, oke, kita insert lagi, oke, di sini perlu ada set flag-nya, ya, M1122, sebagai flag untuk send request dari modbus, ya, send request dari modbus, oke, lanjut, kita bikin lagi, di sini, sama ya, jika D1 sama dengan K2, Oke, maka mod read-write, sama ya, K5, dari identitasnya, kemudian H, nah, ini kita mau membaca present value, present value, PV, ya, function 4, ya, function 4, nah, ini, PV, present value, nah, nanti ini address-nya adalah 03E8, teksanya, ya, baik, ini adalah 4, ya, function key-nya 4, kemudian H, di 03E8, ya, tadi ya, 03E8, oke, ini kita simpan di D504, misal ini, 504, oke, satu data saja yang kita baca, ya, oke, kita insert lagi, sorry, ini juga sama, kita set M1122, oke, kemudian, eh, pembacaan ini nanti kita, kita transfer, kita pakai data transfer and move, ya, eh, dari, D507, kemudian kita simpan di D10, simpan di D10, nah, apa ini DTM, ya, jadi, kita bisa lihat di sini, nah, ini, start device on the source data stack, start device on the destination, start transformation mode, length of source data stack, nah, jadi, mungkin kita bisa pelajari di sini, ya, data transform and move, jadi, bisa di pelajari di sini, ya, eh, nanti akan saya jelaskan mungkin di lain waktu, ya, nah, ini hanya saya pakai, itu komunikasi, oke, baru, kita insert lagi, saya bikin resetnya, berarti, N, lebih besar sama dengan dari, D, 1, K, 3, ya, D1, jika D1 ini, kan ini skrimen ini, ya, D1, K1, berarti dia mengerjakan ini, nilainya 2 mengerjakan ini, nilainya 3, dia harus kembali ke, 0, ketika, saya move, K0, D1, itu, seperti itu, baru kita, compile, problem ini terjadi, kita compile, ya, oke, sekarang kita coba, communication, kita transfer, kita pindah PC ke PLC, oke, right, yes, kita lihat di sini, oke, sebelum kita lihat di sini, ya, nah, lihat tadi, di sini, nah ini, increment, ya, dia akan kembali 0, 1, 2, 3, 0, balik lagi, ya, D500 adalah sebagai, ini ya nanti, setting value ini, D500, ini, kita coba, jeng, oke, kita bikin di, K30, misalkan, oke, kita kirim, E, K30, oke, kemudian, pembacaannya di, D504, soalnya di, D, nah ini, data transform, and move, ya, jadi, pembacaannya di, D10, ini, kita coba di, eh, ya, jadi, nyala ini, ya, semisal, ini, kita pakai, 35, K35, oke, 35, nah, kita lihat, kita lihat, bisa naik nggak nanti ini, nah, 31, ini 31, D10 ya, D10, nah ini, D1, nah 32, 32, oke, nah, semisal, kita sekarang, coba, pakai, AC Builder ya, kita lepas di sini, semisal, kita, kan, saya pakai, coba, AC Builder, punya, Wintech, eh, 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 eh. eh, 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 eh value-nya di D10 nanti kita baca di main tag, oke kita new device di sini kita pilih, nah ini sudah delta DVB ya kita pilih delta elektronik, delta DVB oke, kita pilih pakai RS232 kemudian com-nya adalah disesuaikan dengan com dari karena kita coba via online dari PC saja ya, disesuaikan ini ya, com-nya di com-4 kita pilih di sini, com-4 nah ini PC only kan, ya portretnya 9600, delta DVB 7 parity event, stopitnya 1, ini yang ada di PLC bukan di autonic tadi ya, ini untuk serial com RS232 nya, oke oke kita coba objek kita pakai numerik di sini misal ini present value berarti tadi D10 ya untuk present value D10 oke misal saya font-nya saya bikin gede misal bikin 50 gitu biar kelihatannya oke disesuaikan dengan warnanya mungkin warna merah ya serah yang gede ya 80 ini ini adalah present value kemudian kita bikin lagi untuk D D504 eh sorry 500 D500 sebagai setting value setting value font-nya sama ya 80 warnanya hijau misal nih oke ya ini adalah setting value ini present value oke baru kita coba sekarang di online simulation kita simpan dulu ya simpan dulu misal TK4 gitu aja save ya ini ya oh sorry sorry ini hanya read saja ini lalu input ya oke kita coba lagi 035 35 ya lalu ini dari sini karena online-nya dari sini jadi di sini nggak bisa di online di program WPL shop dari delta ini nggak bisa kita online-kan karena RS232 ya 1 ya 1 hanya 1 klien saja ini saya coba 40 ya ini saya coba 40 oke nah 36 oke saya coba 30 ya seperti itu terima kasih semoga bermanfaat apabila ada kekurangan mohon maaf yang spesial-spesialnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati